37 persen calon penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memutuskan membatalkan tiket mudik mereka ke sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hingga Kamis siang, sejumlah calon penumpang masih datang ke stasiun untuk mengembalikan tiket. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad, Rama Romadoni, dan Ari Setiawan dari stasiun Senen Jakarta. Untuk membantu program pemerintah terkait larangan mudik pada tanggal 24 April Jumat mendatang dan juga untuk memutus mata rantai COVID-19, PT KAI melakukan beberapa program. Salah satunya adalah memberhentikan keajaran jauh dari keberangkatan dan juga kedatangan di beberapa kota seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan juga Cerebon dan Bandung. Dan diketemui di stasiun Pasar Senen, ini beberapa masyarakat juga sedang melakukan pembatalan tiket di Kamis siang ini. Bang Ningsi, ini saat ini di stasiun Pasar Senen, Mbak sedang melakukan proses apa nih Mbak? Pembatalan tiket buat. Pembatalan tiket. Mbak, tujuannya mau kemana? Semarang. Mau ke Semarang. Ini kenapa pembatalan tiket dilakukan Mbak hari ini? Udah emang gak boleh mudik kan, sama Mbak Jokowi kan? Kan selama ini kan biasanya mudik, nah akhirnya tahun ini gak mudik nih ya? Iya. Sebenarnya sih menyayangkan, cuman kan lagi keadanya juga kayak gini kan. Terima kasih Mbak Ningsi, semoga ini juga cepat berlalu dan juga Mbak bisa beraktifitas ya. Terima kasih Mbak Ningsi. Ya itu berbincangan kami dengan salah satu calon penumpang yang akhirnya membatalkan tiket mereka. Sebenarnya untuk melakukan pembatalan tiket, ini bisa dilakukan di dua cara yang pertama melakukan kontak senter atau menelpon kontak senter di 121, langsung kontak senter KAI, atau dengan menggunakan aplikasi yaitu dari KAI Akses. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Rama Ramadona, Ari Setiawan, Hanyus Melaporkan.